Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Aries Bagaimana kabar kamu semoga kamu sehat selalu semoga rezeki mu berlimpah dan semoga kita semua selalu dinaungi oleh kebahagiaan Oke untuk video kali ini saya ingin membuat reading asmara untuk Yodhya karyas ya dan sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua dan untuk yang belum subscribe ataupun yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya di channel inspirasi Yodhya seputar Yodhya kiburan dan informasi menarik Oke ini langsung saja ya saya mulai asmara aries lihat apa yang terbaca untuk asmara aries ya Nah di dalam hubungan kamu mungkin ada suatu masalah ya ada suatu masalah di dalam hubungan kamu hubungan kamu ini penuh dengan pertengkaran dan mungkin kebahagiaan yang dulu-dulu sudah kebahagiaan dahulu itu yang terasa di sebelumnya itu sekarang mungkin sudah tidak terasa karena karena adanya suatu pertengkaran selici paham antara kamu dengan pasangan kamu ya dan disarankan apapun yang dihadapkan di dalam hubungan nasmara kamu disarankan gunakanlah kebijaksanaan dan pertimbangan nah agar apa agar pilihan yang kamu pilih untuk hubungan kamu itu tidak membuat kamu menyesal karena untuk beberapa hari ya sini mungkin pilihannya antara lanjut untuk menjalin suatu hubungan ataupun menyudahi hubungan yang sudah terjadi nah bisa dibilang seperti itu tetapi jika kamu bisa menggunakan pikiran yang tenang hati yang tenang dan kebijaksanaan di setiap apapun yang dihadapkan di dalam hubungan nasmara kamu Insyaallah hubungan kamu ini akan penuh dengan kebahagiaan karena gimana ya suatu hubungan dengan adanya suatu pertengkaran itu sama halnya adalah bumbu agar hubungan kita semakin erat hubungan kita ini semakin terjalin dan agar kita ini semakin dewasa dalam menjalin suatu hubungan ya karena adanya suatu pertengkaran itu membuat kita ini menjadi dewasa dalam menjalin suatu hubungan kita akan mempunyai rasa saling apa ya saling menasehati satu sama lain saling takut kehilangan ya sama halnya seperti itu saling menutupi kekurangan Insyaallah di dalam hubungan kamu ini akan lanjut ke jenjang yang lebih serius dari sebelumnya untuk yang couple ataupun yang sudah berpasangan Insyaallah hubungan kamu akan lanjut ke jenjang yang lebih serius mungkin dari aries yang lagi pacaran kamu akan masuk ke jenjang tunangan dan untuk aries yang sudah tunangan kamu akan lanjut ke jenjang pernikahan bisa dibilang seperti itu karena disini aura yang terasa adalah aura yang sangat positif ini terasanya sangat kuat daripada yang negatif ya karena yang negatif ini terasa suatu pertengkaran ataupun suatu hubungan yang tidak ada rasa kasih sayang tidak ada rasa perhatian tidak ada rasa saling memahami satu sama lain karena mungkin dari beberapa aries kamu sedang mengalami suatu hubungan yang hubungan yang kamu jalani itu kurangnya rasa kasih sayang kurangnya rasa perhatian kurangnya rasa melengkapi satu sama lain jadi hubungan kamu ini terasa kering hubungan kamu ini terasa tidak berwarna nah mungkin dari beberapa aries itu seperti itu ya tetapi jika kamu bisa berpikir secara positif bisa bijaksana dalam memilih situasi bijaksana dalam berpikir Insyaallah apapun keputusan kamu Insyaallah itu akan membuat baik dalam perjalanan kamu nah bisa dibilang seperti itu dan Insyaallah untuk beberapa aries yang mungkin kamu masih single ataupun jomblo kamu akan menemukan suatu apa ya rasa kebahagiaan nah bisa dibilang kamu akan menemukan bertemu maksudnya kamu akan bertemu dengan kekasih orang baru akan ada orang baru yang akan datang kepada kamu ataupun justru bertemunya itu secara tidak sengaja ya bisa di jalan di tempat umum di sosmed di media sosial bertemunya secara tidak sengaja dan kamu akan menjalin hubungan yang baik dengan dia dan bisa jadi kamu akan apa ya akan berpacaran dengan dia akan menjalin suatu hubungan bisa dibilang seperti itu karena ice of cup two of cup four of ones ini adalah suatu kartu yang bermakna Insyaallah positif suatu kebahagiaan suatu sukacita dan kesejahteraan di dalam hubungan kamu karena mungkin yang sebelumnya kamu menjalin suatu hubungan yang penuh dengan tantangan penuh dengan drama penuh dengan rasa sakit hati yang Insyaallah untuk kedepannya itu hubungan kamu ini hubungan kamu itu akan membaik hubungan kamu yang sebelumnya penuh dengan drama penuh dengan sakit hati Insyaallah untuk kedepannya akan penuh kebahagiaan penuh sukacita yang akan kamu dapatkan di dalam hubungan asmara kamu untuk yang tunangan kamu akan lanjut ke jenjang pernikahan untuk yang berpacaran kamu akan lanjut ke jenjang pertunangan dan untuk yang masih single ataupun jomblo kamu akan bertemu dengan pasangan nah bisa dibilang seperti itu ya oke yang terpenting di setiap apapun yang dihadapkan di dalam masalah hubungan asmara kamu gunakanlah kebijaksanaan hati yang tenang pikiran yang tenang agar apa agar kamu bisa menemukan jalan keluar atas apapun masalah yang dihadapkan di dalam hubungan kamu dan agar kamu bisa menemukan pilihan yang tepat yang kamu pilih di dalam perjalanan cinta kamu agar apa agar yang kamu pilih ataupun agar apa yang kamu jalani di dalam hubungan asmara kamu tidak membuat kamu menyesal ya maka sangat perlu penting untuk menggunakan ketenangan hati pikiran dan kebijaksanaan dalam menentukan suatu pilihan terlebih di dalam hubungan asmara kamu agar tidak membuat kamu ini menyesal di kemudian hari oke cukup sekian dulu ya untuk reading jodoh hari ini semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu readingan ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing anggap ini sebagai hiburan saja ya oke jangan lupa tersenyum untuk hari ini selalulah bijak dalam pilihan kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tersenyum untuk hari ini baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih